Selamat siang, ini di IPD MPP, Selodono Dua sedang mengadakan praktek pembuatan POC ya Praktek pembuatan POC yang bahan-bahannya ini dari buah maja Buah maja, kita kupas selalu diambil isinya Dimasukkan wadah yang sudah disediakan Untuk bijinya diharapkan tidak boleh kena tanah ya Harus bersih, harus higienis, langsung dimasukkan ke wadah Ini adalah pohon pepaya Batang pepaya Kita ambil kaliumnya ya, dicacah-cacah seperti ini Ini buah majanya Untuk pembuatan POC ini kita membutuhkan buah maja 20 biji Untuk sekali pembuatan Jadi alatnya ada batang pepaya, buah maja Terus labu Labu usahakan yang warnanya kuning ya Agar kandungan yang kita dapat lebih bagus Untuk proses labu kita cacah seperti ini Labu direbus Dan di blender Ini di IPDM-IP Selodono Tepatnya di Lumbung Pangan, Desa Serikaton, Kecamatan Ringan Rejo, Kabupaten Kediri Proses pembuatan POC Pupuk organik cair dengan GST Untuk bahan dan alat Untuk pembuatan GST Untuk takaran 100 liter air Kita membutuhkan bahan-bahan Buah maja Ini buah majanya Kita butuh 30 kilo Kemudian lidah buayanya 5 kilo Terus untuk waluh kuningnya Untuk waluh kuning kita butuh 15 kilo Terus daun kelor 5 kilo Buah mankudu atau pace Kita sebut pace ya 3 kilo Terus batang Untuk batang pepaya Ini mankudunya Kita membutuhkan mankudu 3 kilo Terus untuk batang pepayanya Kita ambilkan biumnya Kita ambilkan biumnya Itu untuk Kita potong 1 meter 1 kilo Terus buah menutupi Ini kapan Ini Kita membutuhkan Bokatol ya 5 kilo Gula merahnya Juga 5 kilo Lalu kita kasih Susu bubuk skim 500 miligram Dan jangan lupa kita kasih aktifatornya 7-8 Sebanyak 75 mililiter Itu adalah Pembuatan JST Untuk takaran 1 liter Untuk pengupasan medahuaya Kita ambil dagingnya Kita buang Kucuk dan pangkalnya Untuk menghilangkan Agar tidak Ini tadi katanya Cuma di Tidak Kucuk dan pangkal Hanya ini Bokatol Hanya ini Sama ini Jadi Untuk lidah buaya Kita membutuhkan 5 kilogram Jadi kita harus timbang dulu Sebelum dibersihkan Ini hasil buah maja Yang sudah di remat-remat Seperti ini Berbusa Ini mangkudunya Yang sudah di remat-remat Kita lembutkan dulu Ini batang pepaya Pencacaman Lidah buaya Yang kita bubukan 5 kilo Lidah buaya Untuk pembuatan JST 100 liter Ini masih proses Dan sambil menunggu Bahan-bahan yang lainnya Proses pengambilan Air lerik Kita siapkan 5 kilo Beras Untuk 1 kilonya Beras Kita gunakan 5 liter air Sampai Benap 25 liter Lalu Kita selep Setelah itu ya Ini kita Membutuhkan tepung Tepungnya Tepungnya 5 kilo Tepungnya 5 kilo Kita pakai tepung Ini bekatur Kita butuh 5 kilo Bekaturnya Kembali 5 kilo ini wajah-wajah yang ingin pegang susu untuk 500 miligram untuk proses pembuatan apapun yang disitu terjadi proses kimiawi karena jenengan nyambur bahan kimia itu mesti akan membawa MP impact atau efek tertentu makanya urutan masih kalau kita sepilih jenengan nggak sangat perlu ya nggak urut itu hasilnya juga beda contoh jenengan mencampur misalkan eh soda api atau H2O2 atau mungkin sing biasa enggak ya pohon jenis jamur gaya wok sulfur ya abemik atau apapun itu kalau enggak sama atau urutannya enggak berbeda biasanya akan lebih parah hasilnya makanya dalam satu jurnal saya menjumpai ini menentukan sekali makanya nanti untuk GST tolong diperhatikan yang pernah masuk adalah kak masukan mempengaruhi hasilnya buah mojur baru tepung beras tepung beras yang lima kilo jangan dipakai semua ambil yang setengah kilo kemudian dicampur pakai susu skim yang setengah kilo oke ini fungsinya apa bu susu skim ini fungsinya untuk ngasih makan mikrobanya nanti mikrobanya tuh ke atas dia topping kalau udah dikasih ini enggak boleh diaduk lagi enggak boleh dipendah lagi oh gitu terus naruhnya jangan kena sinar matahari langsung ini enggak boleh jadi harus ada naungan tidak boleh kena matahari langsung jangan kena hujan kalau bisa taruh cari tempat yang paling aman tidak kena matahari nah ini kenapa ditaruh di atas ini nanti fungsinya untuk menggerakkan mikrobanya bu dia nanti akan naik turun jadi makanya ini harus berikan di paling atas kandungannya kandungannya susu kaki apa pak makrun kalau banyak lima bagaimana siap kekat 5 kilo ini kalau fungsi checklist ini untuk menghindari adanya bahan baku yang kita masukkan buah mojo ya kita masukkan buah majanya 30 kilo untuk buah mojo jangan lupa sebanyak 30 kilo tanpa kulit jadi kalau dengan kulitnya perkiraan kalau buahnya muda itu bisa sampai 40 biji tapi kalau tepung beras sebanyak 4 kilo setengah tepungnya masukkan tepung beras sebanyak sebanyak 4 kilo setengah yang setengah dicampur dengan susu oke apa-apa oke 30 kilo 15 kilo 15 kilo sayang ini gula merahnya untuk takarannya untuk satu liter air satu kilo gula merah lima liter untuk daun kelornya kita membutuhkan lima kilo daun kelor proses pengambilan ini lidah buaya yang sudah diblender ya sudah dicairkan ini matang pembuatan membutuhkan tiga kilo dan satu ini empat kilo ini lima kilo lima kilo lidah buaya satu kilo batang pepaya dan pemangku punya kita butuh tiga kilo proses pembuatan jst untuk jst satu 100 liter ya kita tunggu bahan-bahan selanjutnya ini pengambilan air kelapa ya air kelapanya kita membutuhkan daun kelor kita membutuhkan daun kelornya lima kilo kita blender pakai air lebih atau air kelapa ini pengambilan air kelapa ya air kelapanya kita membutuhkan daun kelihatan lima geli ini air kelapanya 25 liter 25 nomor lima berarti air kelapanya sudah dilapkan beberapa kali antara mikroba yang terdeteksi dan mikroba yang belum dikenali masih banyak yang belum dikenali makanya sampai sekarang ini juga apa namanya teman-teman peneliti dari skufindu kemarin terakhir juga masih bingung belum ada namanya ini gitu jadi nanti terus terus si pembuatan juga sama is pokoknya pacar harus bisa lah yang ini hasilnya bagus cuma gitu ini 50 mili nanti biar hasilnya langsung jus bulu air selain jus bulu ya ini 50 mili terus sampean kasih air gula dulu ini dihidupkan dulu karena dia juga tidur cukup nanti 20 menit atau lima menit sudah sudah bangkit jadi bukan air gula biasa terserah nanti yang 50 mili terus kita kasih air gula ini kita taruh dulu selanjutnya tadi terakhir setelah apa namanya waluluh itu bisa jauh kelor atau bisa bentis dan juga pepaya atau kambium pepaya tadi yuk kita colok dibantu yang nganu dulu kambium sampah bentis kita masukkan kambium dan bentisnya 4 kg dan 51 kg udah buaya selanjutnya ini pakai daun kelor dimasukkan terus kita masukkan udah buaya nah kalau sudah terakhir terakhir nanti kita masukkan air airnya ada tiga jenis air yang pertama air gelai air gelai air gelai air gelai 25 liter air gelai kolom yang masuk gua masukkan air temps airnya juga 25 liter air gula merah 5 liter nah kalau sudah masuk semua baru dicek dulu ceklisnya kalau sudah masuk semua kita cek dulu semuanya sudah masuk apapun susunya dulu pun enggak apa-apa cuman biasanya reaksinya langsung makanan untuk mikrobanya langsung keluarganya nah setelah masukkan aktifatornya nah tadi ngaduknya ke arah kan 75 ini dan kita aduk pakai arah berlawanan jarum jam dari mulai dari atas ini biasanya nanti jarak diudek 10 menit sudah bisa umup diaduk merata maka akan timbul busa diaduk merata maka akan timbul busa lalu kita masukkan susu skimnya diatasnya untuk memberi makan mikrobanya setelah kita tidak perlu mengaduk lagi kita biarkan lalu kita tutup rapat dan jangan sampai terkena matahari ini proses pemberian makanan untuk mikrobanya jangan lupa untuk pembuatannya kita iringi dengan doa ya supaya pembuatan ini berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembuatan JST ini berhasil dan membawa berkah untuk sesama terima kasih lalu kita tutup rapat dan kita fermentasi selama minimal 21 hari untuk hasil yang maksimal selamat mencoba salam ketan hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hasil supaya kita rapat ya mengamankan agar aman kita pakai isolasi kita pasang klepnya ya Alhamdulillah ini ditutup dulu nanti setengah jam baru kita buka separuh jadi sebetulnya kalau mau bagus memang dipasang tekanan barang untuk kita biarkan dulu setengah jam baru nanti kita akan membuka keratnya ini ya keratnya ini kita bisa kita buka untuk mengecek oke sekian begitu saja oke